Terima kasih telah menonton 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 Udah bang Mugi gembok aja Nggak ada yang datang lagi kok Siap buah jarumi Terima kasih bang Mugi Sama-sama Buah jarumi sama Norasel kalau ngomong Haji abang kenapa sih nuduh Robi kayak begitu dengan pikiran-pikiran Haji abang yang selalu seuzon terus sama orang Robi gak ngomong apa-apa tadi Terus kenapa Haji abang tiba-tiba nuduh kalau Robi itu gak suka dengan beritanya Haji abang Ini kok, ini kok serius tuh dia kurang ini kan bagus ini Р 술ulernya penggung-tiba suaranya Ini kok seriusnya orang bang haji sih, kenapa bang haji yang disalahin sih? Kenapa bang haji yang disalahin? Hah? Kan si Robi yang ninggalin kita sebagai tamu siapa ya? Si Robi juga kan? Kenapa emang Haji dia salahin? Ya jelas salah dong Haji Abang. Salahnya itu Haji Abang sudah mendudung Robi. Apa yang ada dalam pikirannya Haji Abang? Mereka belum tentu. Kalau gak seperti itu apaan? Coba, apaan tuh? Ya Allah Haji Abang, kan bisa macam-macam alasannya. Bisa mungkin dari perusahaannya dia, atau mungkin dari keluarganya dia ada masalah. Jadi suasananya kan gak pas dengan apa yang Haji Abang omongin ke Robi. Jadi gak konsentrasi. Emang salah kayak begitu? Ampun dah ampun. Bini gue justru lebih membela si Robi mantu songong itu. Gede banget gue di giniin. Haji Abang, Haji Abang tuh udah tua. Kenapa sih sifatnya masih kayak ABG labil? Niat Bang Haji tuh baik dong Rumi. Bang Haji tuh cuma ngingetin si Robi secara langsung. Kalau ikut berbahagia terhadap orang lain berbahagia itu bagus. Kagak salahnya tuh kan? Rumi mau tanya sama Haji Abang. Emangnya Haji Abang yakin? Apa yang dituduhin sama Haji Abang? Itu bener-bener yang Robi rasain. Karena Robi gak suka dengan pemberitaan Haji Abang. Emang yakin? Bang Haji tuh bisa merasakan hal tersebut. Haji si Robi tuh begitu. Bang Haji nih tau apa isi hati dan cueknya si Robi itu. Ya udah kayak dukun aja bisa baca isi hati sama pikiran orang. Dukun aja gak gitu-gitu amat kali. Bisa baca pikiran orang, bisa baca isi hati orang. Yang bisa baca pikiran orang dan isi hati orang itu cuma Allah. Gak ada yang lain. Jadi kalo sampe ada orang yang ngaku-ngaku bisa baca pikiran orang dan isi hati orang itu berarti sudah melebihi haknya Allah. Sok tau. Tetik. Rasu juga ke kamar. Maksud. Tuh sama aja tuh. Mamong sama anaknya tuh. Sama-sama bibir tipis, cerewet, cerocos sejak congornya tuh. Gedeg banget gue nih. Pusing gue. Uuhhh. Uuhhh. Aaaaah!!! Pusingan nya dia terukti yang tu. Dia terukti yang itu. Dua itu! Dia terukti yang tidak terukti. Dia temukti. Dia berkumpir dia di masa minggu dan bawa-kumpir dia. Dia terukti yang dia. Dia terukti yang dia. Bi. Umi? Umi buat tim nendang jahe buat Abi. Makasih ya. Mengafin sikapnya Abah ya. Ya mungkin Umi udah sering banget minta maaf soal sikapnya Abah. Dan meminta Abi untuk memakluminya. Ya sebenarnya sih ini juga bukan tentang sikap Abah. Terus soal apa dong Bi? Masih soal Teddy. Ya jujur aja ya Umi ya. Abi gak pernah tau kalo misalkan Umi pernah suka sama seseorang. Bi. Udah dong Bi tolong. Itu kan udah lama banget. Itu kan kita semua masih anak-anak Bi. Itu waktu di Ibtridayah dulu. Waktu masih SD. Ya Abi ngerti kan Bi namanya perasaan anak-anak. Itu paling cuma sekedar ngefans aja kok Bi gak lebih. Ya. Tapi jujur aja Umi ya. Abi tuh merasa konyol. Konyol dengan sikap Abi dan keadaan seperti ini. Ya mungkin Abi merasa khawatir. Khawatir yang berlebihan. Ya ingin rasanya Abi cuek dengan keadaan dan perasaan seperti ini. Ingin sekali rasanya Abi tidak memahami perasaan seperti ini. Dan sekarang yang Abi bisa lakukan adalah ikhlas. Dan banyak berdoa. Supaya Allah bisa mengangkat perasaan khawatir Abi yang berlebihan seperti ini. Lah kok Umi malah ketawa sih. Emang ini lucu ya. Abi keliatan konyol ya. Umi seneng ngeliat Abi seperti ini. Enggak Bi. Kalo Umi perhatiin ya. Abi lucu aja kalo lagi cemburu. Soalnya Abi tuh kayak anak SD Bi. Kayak anak SD yang kehilangan mainan. Tuh. Abi tuh merasa gak tenang. Abi tuh gak tenang perasaannya kalo misalkan. Umi didekati atau mendekati laki-laki lain. Berantem. Kayak Abi waktu dulu tuh. Ingat gak yang Abi perutnya sempet terluka gara-gara Abi berantem sama preman-preman yang ngegangguin kampung luku. Terus Umi harus bohong sama Abah segala curi-curi waktu supaya bisa besukin Abi di rumah sakit. Kayak gitu kan. Enggak Abi masih bisa inget sih. Ingat dong Bi. Itu kan masa-masa Abi waktu masih remaja tuh masih penuh kenekatan. Ya. Umi. Abi akan selalu berusaha. Berusaha untuk menjaga Umi sebaik dan sekuat yang Abi bisa. Karena Umi adalah kado terindah dari Allah. Abi gak akan membiarkan orang lain untuk merebut Umi. Umi romantis banget sih Bi. Terimalah segala cobaan dari Allah dengan ikhlas. Dan jangan sekali-sekali menyesali ataupun mencari kesalahan orang lain. Ini musibah darah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarinya. panik. Terima kasih Pak Juhustad. Insya Allah. Ayi ikhlas menerima cobaan ini. Ya anggap aja ini. Teguran buat Ayi supaya lain kali lebih berhati-hati dalam bergendaraan. Iya darahnya, ingat ya dibalik usibah itu ada pelajaran besar yang bisa kita ambil hikmahnya Amin, amin, amin Oh iya darah, ayah langsung aja mau minta izin dari NT untuk ngasih tau ke warga tentang kejadian yang baru saja NT alami Sekaligus supaya ayah bisa mengajak warga berdoa bersama untuk kesembuhan si korban Mohon maaf nih Pak Ji Ustad, bukannya ayah mau menolak niat dan gagasan baik dari Pak Ji Ustad Tapi ayah terus terang kagak mau ngerepotin yang lain, biarin aja nih tanggung jawab ayah pribadi Pak Ji Ustad Jangan dilihat repotinnya Bang Badar, tapi manfaatnya kita berjamaah itu kan Biar saling gujub, ya boleh Gujub itu artinya kita saling membantu dalam kondisi apapun Dan lo mesti ingat Bang, kalau orang yang nge-doainya dengan ikhlas, insya Allah jadi berkah Baiknya Pak Ustadz Akceden, ayah sih ikut aja mah, bini ayah dedeulah ya Alhamdulillah Ya udah, yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Aba, Aba baru pulang dari masjid ya? Iya Bu Kalau begitu Ibu bikinkan minum dulu ya Aba Nggak usah, abatnya nggak aus Ya sudah, duduk Pak Aduh-duh Iya Teh, Ibu lagi ngapain? Ini tau Bang, iseng-iseng aja Bang, lagi bikin kristif dari benang wall Ya daripada nganggur Bang, sambil ngisi waktu yang kosong Bu, Ibu Teh abat lihat nggak betah, jangan nganggur Kalau nggak ada kerjaan bukan istirahat, tapi ada aja yang Ibu kerjain Tapi ini kan ngerjainnya juga nggak capek, Ba Sambil duduk juga bisa Mau nggak berat kok, Ba Ya, sokwailah Ibu mau bikin apa silahkan Tapi Ibu Teh butuh istirahat Iya, Aba Anak-anak marah kemana Bu, tidur? Belum, Mba Sebab si Tati itu lagi latihan Latihan? Latihan? Bu Lagi latihan ngajar Itu lho, Mba Yang diajarin Tati itu adik-adiknya sendiri Dijadikan latihan buat murid-muridnya Tati nanti Oh, tapi ya Tati Ada nggak ajar Iya, sebab katanya Tati itu nanti biar nggak gugup lagi, Ba Nih hari ini Mba Tati mau ngajarin cara ngitung lingkaran nih Ada garis kan? Ini disebut dengan R atau bisa juga disebut dengan jari-jari Nah, gimana cara menghitung luasnya? Cara menghitung luasnya adalah P dikalikan R kuadrat P itu sama dengan berapa, Mba? Kalau P itu sama dengan 22 per 7 Ngerti? Nah sekarang Mba Tati kasih soalnya Apa? Ayo Mba terusin Terus ntar Ok tapi Mba, kan? Kalau Mba Tati ngerti Oh, kan Nanti Lagi Ia, Pak Kuliah Tati tekan, silahkan Maaf Abang mau keluar ya Oh Abang mau keluar ya Ya udah ini Astaghfirullahaladzim Kelihatin Abang aja langsung grogi Gambar Taki Enggak konsentrasi gini Gimana kalau aku ngajar terus ngelihat-ngi sama semua Seorang tua murid. Aduh, Bu. Itu bukannya sudah biasa, Hartati mengajar adiknya. Kok, Abah Liat tuh kayaknya kaku pisang, Bu? Memang, Bah. Cuma, mungkin sekarang ini ada niatan lebih. Karena Tati itu kan juga harus mengajar orang lain dengan sungguh-sungguh dan secara profesional. Jadi ya, mungkin itu yang membuat Tati jadi tegang, Bah. Ya, betul juga sih, Bu. Tapi Abah tuh yakin sama Hartati. Hartati pasti bisa. Karena Abah tahu, Hartati itu anaknya tegur pisang. Kiat pelajaran. Iya, Pak. Benar. Ya, ya, lanjutin.